Halo, jumpa lagi Sobat Uni Kitchen semuanya, salam sehat dan sejahtera. Sobat Uni Kitchen sekarang itu udah tengah malam, tapi rasanya pingin sekali makan-makan yang pedas, ada manisnya, ada asin, dan juga ada ikannya. Kebetulan, di kulkas ada bahan-bahan yang tersedia. Nah, pingin tahu saya ingin masak apa? Disimak videonya hingga selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama, kita siapkan bumbunya dulu ya, setelah kita cuci bersih semua, lalu dipotong-potong seperti ini. Dan bahan selanjutnya, yang menggugah selera, ada yang pedas-pedas dan juga bekai. Setelah dibersihkan, dipotong juga seperti ini. Nah, ini dia pemberan utamanya, ikan pindang. Dan kalian bisa menggunakan jenis pindang apa saja. Jangan lupa dicuci dulu ya. Setelah itu, kita siap untuk memasaknya. Nah, gunakan minyak secukupnya ya. Kemudian, tumis satu persatu bahan sesuai dengan urutan. Jangan lupa, sering-sering diaduk ya, supaya tidak kosong. Kemudian, tambahkan bumbu-bumbu perasa. Setelah itu, jangan lupa ditambahkan satu gelas air matang. Kemudian, masukkan di ikan pindangnya. Lalu, masak dengan menggunakan api kecil, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, kita cek, lalu kita balik si ikannya. Dan biarkan kurang lebih sekitar 2 menit, lalu siap disajikan. Hmm, harumnya sangat menggoda, apalagi ada petainya. Nah, akan saya namakan masakan ini adalah tumis pindang. Rasanya benar-benar seperti nano-nano. Ada asin, manis, gurih, dan juga pedas. Jadi, jangan heran kalau tumis pindang ini bikin kita napsu makan. Nah, cara membuatnya mudah kan? Bahan-bahannya pun mudah sekali didapat. Jadi, bagi kalian yang suka, silakan dicoba resepnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah men-support channel Uni Kitchen. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada video menarik selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.